Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat masakan enak lagi Ini lebih enak dari daging ya Tapi bahannya itu cuma tempe Di sini aku punya satu papan tempe Ini sekitar 300 gram Karena yang makan aku sendiri Jadi aku bikinnya itu enggak banyak Ini tempenya kita potong kotak-kotak ya Kita potong seperti ini dulu Panjang-panjang Kemudian kita potong kotak Seperti ini aja Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Kita sisihkan dahulu tempenya Kemudian kita siapkan warna bersih Di sini aku tambahkan 5 sendok makan tepung terigu serba guna Atau tepung terigu protein serdang ya Aku pakai segitiga biru Tambahkan seperempat sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubur Aduk rata Tambahkan 100 ml air atau setengah gelas Atau 10 sendok makan Kalau misalkan terlalu encer Tambahkan sedikit tepung Tapi kalau Misalnya terlalu kering Tambahkan air sedikit lagi Boleh ya Ini kurang sedikit airnya Kita bisa tambahkan sedikit lagi Sekitar 3 sendok Atau 30 ml Berarti airnya totalnya 130 ml ya Atau 13 sendok makan Aduk rata Tuh cukup kekentalannya ya Gak terlalu encer Gak terlalu kental Kita cemprungin tempenya ke sini Aduk rata Setelah rata Kita sisipkan sebentar Kita buat bahan lainnya Siapkan 3 siung bawang putih Kita cincang halus Kita sisipkan sebentar Setengah putih Bawang bombay Kita lepaskan perkuntung Sisipkan dalu Daun bawang Tiga batang Kita potong Besar-besar aja Dalu Kemudian Satu cabai merah besar Kita potong tipis aja Tiga cabai rawit Tiga cabai rawit Kita potong bulat-bulat Selesai Kemudian Kemudian Dalam adah bersih Kita masukkan Satu sendok makan Saus tiram Aku pakai Tiga sendok makan Kecap manis ya Kemudian Kemudian kita tambahkan Seperempat sendok teh Lada Enggak terlalu banyak Sedikit aja Ladanya Setengah sendok teh Kaldu bubuk Seperempat sendok teh garam Takutnya keasinan Atau secukupnya aja Sekitar Satu sendok makan Salsambal Kalau gak suka pedas Boleh gak pakai Salsambalnya ini 150 ml air Atau Satu gelas Kurang sedikit Airnya Atau 15 sendok makan Kita aduk rata ya Sendok teh gula Kita aduk lagi Udah siap Kita gunakan Kita sisihkan dulu Sebentar Kita panaskan Minyak Segini Ini kita goreng dulu Tempenya Kita goreng tempenya Itu sampai matang Atau kering ya Kita goreng Sampai kuning Keemasan Kita borak balik Biar matangnya itu rata Goreng sampai coklat Keemasan Setelah coklat Keemasan Seperti ini Sudah matang Kering Kita tiriskan Kita sisakan 3 sendok makan Minyak Kita tumis dulu Blank putihnya Sampai tercium Enak Setelah tercium Kau enak Wangi Dari Tong putihnya Masukkan Campuran Saos biram Dan Kecap Manis Setelah Mendidik Kita masukkan Tempenya Di sini Di sini kita tambahkan Bawang bombay Dan daun bawangnya Kita tambahkan Cabanya Aduk-aduk Sampai Airnya ini Nyerap Atau asap Ini kita cicipin Kurang apa Bisa ditambahkan Pas ini Bismillahirrahmanirrahim Setelah kita cicipin Rasanya enak Kuahnya juga Sudah asap Tinggal sedikit Ini kita siap cicipin Matikan hatinya Siap disacikan Itunya tuh gampang banget Rasanya juga enak Ini bisa ditaburin Daun bawang Di atasnya Daun bawangnya ini Opsional Bisa ditaburin Boleh gak ya Terserah selera aja Tapi kalau aku Aku taburin Karena suka Seperti ini Hasil akhirnya Ini udah disajikan Berserta nasi hangat Bikinnya tuh gampang banget Rasanya tuh enak Simple Pokoknya bahannya itu Paling utama Tempe aja Kalau misalkan suka pedus Bisa tambah campenya Kalau gak suka pedus Bisa digurangin Selamat mencoba Jangan balik subscribe Dan share ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Ini aku makan Nasinya udah habis Tinggal dikit Bisa aku makan dikit aja Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba